Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami sudah mau Pada sempatan kali ini video yang kami sampaikan Informasi singkat mengenai kapan peraturan pemerintah Tapipi P3K turunan Undang-Undang SN 2023 diterbitkan Disini kami mengutip sebuah berita online Sumber berita yang kami kutip httpsm.gpnn.com Kita bukakan beritanya Ini beritanya dengan judul Kapan PP P3K turunan Undang-Undang SN baru diterbitkan? Menteri Anas kasih bocoran Dibuat hari Minggu, tanggal 8 Oktober 2023 Jam 19.32 Waktu Indonesia Barat Oleh gpnn.com Mohon izin kami bacakan beritanya Gpnn.com, Jakarta Undang-Undang Aparator Sipenegara Baru sudah disahkan DPR RI pada 3 Oktober Banyak honorir maupun Aisin P3K bertanya-tanya Kapan pengaturan pemerintah Atau PP turunan Undang-Undang SN baru diterbitkan? Mereka tidak sabar menunggu PP P3K yang mengatur tentang P3K paruh waktu dan penuh waktu Juga, kriteria siapa saja yang masuk Dan jabatan mana diklasifikasikan ke P3K penuh waktu maupun paruh waktu Sebaliknya, untuk kalangan honorir yang sudah dilantik P3K penasaran apakah mereka mendapatkan pensiun atau tidak Begitu juga bagaimana dengan kontrak kerja Apakah masih ada atau tidak Dan ginjang karir seperti apa Merespon hal tersebut Menteri Pandaya Gunan Aparator Negara dan Reformasi Pengkongasi Menpan-RB Abdullah Azwar Anas mengatakan Pemerintah akan menerbitkan PP turunan Undang-Undang SN baru Yang mengatur tentang P3K penuh waktu maupun paruh waktu pada akhir 2023 Insya Allah, 3 bulan lagi PP-nya akan diterbitkan Kata Menteri Anas menjawab jpnn.com Untuk selengkapnya, teman-teman, nanti bisa dibaca sendiri beritanya Di sini, teman-teman, bisa kita lihat Jawaban dari Menteri Menpan-RB PP akan diterbitkan sekitar 3 bulan lagi Oke, ini saja yang kami sampaikan pada sempatan singkat kali ini Semoga ada manfaatnya Akhirnya kami sudahi dengan Nabi Lai Taufik Wahidah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya